Aplikasi perekam layar dan facecam untuk iPhone gratis no watermark Halo kembali lagi dengan saya Zaid di pose kelas langsung aja guys Kalau kalian lagi cari aplikasi perekam layar dan nemu video ini Kayaknya sudah cukup Karena saya udah riset berjam-jam mencari mendownload aplikasi perekam layar di appstore Ratusan aplikasi aku download, aku uninstall, download, uninstall Sampai saya menemukan yang terbaik Arti terbaik apa? Itu gak ada iklan, gak ada watermark Ini pengembangnya gila sih Dia berani melawan kebanyakan yang mereka itu menggunakan watermark Dan harus berbayar Kita apresiasi kepada siapa ini pengembangnya Nama aplikasi adalah perekam layar luar biasa dari Digo INC Ini pengembangnya silahkan kalian kalau mau nyari Ini Digo INC Harus apresiasi kalian download-download juga aplikasi-aplikasi dia lainnya Dan berikan bintang yang bagus Itu aja sih Nah langsung aja kita buka yuk Minusnya apa bang? Minusnya dia gak bisa game Kita langsung buka aja Boom Saya selama ini menjadi content creator youtube Misalnya kayak reaction Atau membaca screenshotnya orang-orang Buat cerita dan sebagainya Menggunakan ini Pertama kita kalau mau menggunakan aplikasi ini Ada 3 pilihan Bisa facecam ke video Bisa suara aja Gak ada facecam nya Atau video ke GIF Ngedit Untuk resolusinya udah hadir ya Setelah 1080p Paling tinggi Kemudian fpsnya bisa 60 fps Kalau kalian mau Tapi saya 30 aja Kemudian laju bitnya bisa 4-8 Mbps Nah ini silahkan kalian pilih Kemudian Karena kalian disini Ingin mencari yang bisa facecam Maka saya akan memberikan contoh Kalau kalian membuat facecam Perekam layar di iPhone Pertama buka aja Disini Boom Setelah itu kalian pilih aja Video yang ada disini ya Video apa kalian udah siapin kan Boom Nah misalnya saya udah nyiapin video ini Ini bisa landscape Bisa juga Potret Yang saya contohkan disini Potret Untuk cara kerjanya Ini pertama Kalian bisa pindah-pindah Pindah-pindah Facecam kalian Kemana Gunain aja jari kalian ya Gunain jari kalian Untuk menggeser-geser Perpindahannya Tapi kalau dikecilin Gak bisa Kemudian Untuk mengaktifkan Atau didiak suara Kalian bisa non-aktifkan Suara ini Misalnya saya non-aktifkan Kemudian Saya rekam Halo guys Ini adalah contoh facecam Yang saya buat Menukar merekam layar Aduh Udah selesai ya Kita simpan aja Nah setelah kita simpan Maka otomatis file tersimpan Disini datanya Kita buka aja guys Boom Di tengah-tengah ini Kalian fokus ke Crusor ini ya Crusor yang ada di layar ya Habis itu Kita buka Hasil tadi Boom Ini belum kesimpan Ini adalah contoh facecam Yang saya buka Tuh Ini belum tersave Di galeri guys Kalau untuk nge-save Di galeri Kalian tinggal Ke menu share Kemudian simpan video Simpan video Yang disini ya guys ya Tinggal klik aja Simpan Nah Nanti akan otomatis Tersave Tersave Di galeri Begitu Kalau ini untuk Preview lahir penuhnya Yang di bawah ini Kalian gak perlu Ini facecam lagi Jadi udah di facecam Facecam lagi Kemudian ini Nambahkan suara Ini di Apa Fitur cut Gunting Kemudian ini GIF Kalau kalian ingin menjadikan GIF Untuk disini Ini cuma hapus aja guys Ada compress Ada hapus Kalian misalnya Mau hapus Emang gak apa-apa Dihapus bangkan Udah disimpan di galeri Jadi gak apa-apa Misalnya aku cek galerinya Ini hasilnya Tuh Ini hasilnya ya guys Aman ya Aman ya Aman guys Silahkan teman-teman Langsung coba aja Bang kalau mau facecam gambar gimana Kalau ingin facecam gambar Biasanya saya Screenshotnya itu Saya rekam layar Pakai rekam layar Bawaan iPhone Jadi nanti akan menjadi video Nah untuk bawaan iPhone itu Misalnya kita geser ini Nah disini udah ada kan Screenshot bawaan iPhone Setelah nanti menjadi video Kalian tinggal Tuh Reaction Gambar Semoga aja membantu ya guys Ya dan bye